Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMA Pangudilur Sedayu, bertemu lagi dengan Ibu Sisil. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang informasi-informasi sekolah. Nah, untuk informasi sekolah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan MPLSB-SB. Apa itu MPLSB-SB? Itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Yang pertama itu. Yang kedua, agenda awal tahun ajaran baru. Lalu yang ketiga, apa yang harus kalian kerjakan. Baik, simak terus, catat baik-baik, jika diperlukan, selamat menonton. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 10 SMA Pangudil Sedayu. Kali ini Ibu Sisil akan menjelaskan berbagai informasi kegiatan pra-MPLSB-SB. Mohon disimak, siapkan catatan apabila diperlukan. Selamat datang kepada peserta didik kelas 10 SMA Pangudil Sedayu. Sekolah kita yang tercinta ini ada di Jalan Wates, km 12, Argosari, Sedayu, Bantu, Yogyakarta. Nah, mungkin bagi anak-anak yang berada di luar kota, belum pernah datang ke sekolah kita. Ini adalah gambar dari sekolah kita bagian depan. Bagian depan itu kalian akan melihat perpustakaan St. Louis ke-9. Mudah-mudahan pandemi wabah corona akan segera berakhir, jadi kita bisa berjumpa dengan segera dengan Bapak Ibu Guru sekalian dan juga anak-anak sekalian. Berikut agenda kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru atau yang disingkat dengan MPLSB-SB yang akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai Sabtu 13 sampai 18 Juli 2020. Nah, untuk kegiatan ini akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Maka kalian harus sudah mendownload aplikasi Zoom dan juga akan di-sharekan beberapa video terkait dengan beberapa kegiatan MPLSB-SB, video-video-video ini akan di-sharekan juga melalui grup WA siswa. Jadi, kalian tetap stay, tetap mengikuti informasi-informasi yang ada di grup WA siswa. Untuk kegiatan MPLSB-SB hari Senin 13 Juli 2020 akan dimulai pukul 7.30. Jadi, kalian sudah siap pukul 7.30. Sebelum pukul 7.30 kalian sudah mandi, sudah sarapan. Akan kita mulai dengan presensi, pemukaan. Lalu ada sambutan Bapak Kepala Sekolah itu melalui Zoom ya. Untuk video, nanti akan diteruskan dengan video yang akan di-sharekan di grup WA siswa. Jadi, kalian harus tembay apabila ada video-video. Yaitu, nanti akan kami sharekan sambutan Bapak Kepala Balai Dikun Bantu, Bapak Suhirman SPD. Dan juga sosialisasi kenakalan remaja dan bahaya radikalisme dari Pro-Pores Bantu. Nah, kalian harus mencatat apa yang akan dibahas pada kegiatan hari Senin. Jadi, kalian boleh catat atau boleh diketik untuk mempermudah kalian. Pada buku catatan boleh atau diketik melalui file Word juga boleh. Apa saja yang sudah kalian dapatkan pada kegiatan MPLSB hari Senin. Nah, untuk kegiatan hari selanjutnya, yaitu hari Selasa 14 Juli 2020, juga akan dimulai pukul 7.30, melalui Zoom. Nanti akan ada tetap presensi, pembukaan, lalu ada pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru dan karyawan SMA Pangudulus Dayu. Jadi, kalian bisa berkenalan dengan Bapak Ibu Guru, siapa saja, Bapak Ibu Guru kalian yang akan mengajar dan akan dilanjutkan dengan video yang nanti akan kami kirimkan melalui grup WA Siswa, yaitu video sosialisasi wawasan wiata mandala dan sosialisasi bijak menggunakan gadget oleh psikolog. Nah, jangan lupa nanti mencatat apa yang sudah diinformasikan. Untuk yang hari berikutnya, yaitu hari Rabu 15 Juli 2020, akan dimulai pukul 7.30, melalui Zoom, yaitu pembukaan. Lalu akan dilanjutkan dengan video di grup WA Siswa, yaitu sosialisasi tata tertib peserta didik dan informasi kegiatan kesiswaan. Dan dilanjutkan video sosialisasi narkotika dan obat-obatan terlarang yang dipaparkan oleh BNN Bantul. Selanjutnya, hari Kamis 16 Juli 2020, juga akan dimulai pukul 7.30. Jadi, kalian sudah siap? Akan dibuka melalui Zoom. Kalian akan tetap melalui Zoom. Presensi, pembukaan. Nah, ini melalui Zoom. Lalu akan dilanjutkan dengan pemberian video melalui grup WA Siswa. Jadi, kalian tetap standby terus. Simak videonya juga. Dan catat informasi-informasi penting. Yang pertama itu sosialisasi kegiatan kurikulum. Ini akan berupa video. Lalu video sosialisasi kegiatan ekstrakulikuler. Video tentang pengenalan OSIS bagi anak-anak yang ingin menjadi pengurus OSIS. Karena ini baik sekali untuk pengalaman kalian menjadi kepanitiaan pengurus OSIS selama kalian ada di SMA Panggudul Rusdayu. Dan yang terakhir akan dibagikan juga assessment atau angket ekstrakulikuler. Nah, ini sifatnya wajib. Kalian akan tim kesiswaan bagikan di grup WA dalam bentuk Google Form. Nanti kalian harus mengisi wajib sifatnya. Selanjutnya, hari Jumat 17 Juli 2020 akan tetap dimulai pukul 7.30 melalui aplikasi Zoom itu presensi dan pembukaan lalu dilanjutkan dengan video. Kami share video penyuluhan pola hidup bersih dan sehat di era new normal. Ini penting sekali bagi kita semua menjaga kesehatan kita sendiri. Minimal jaga kesehatan kita sendiri. Lalu dilanjutkan video informasi seputar sarana dan prasarana sekolah. Sarana apa saja yang akan kalian dapatkan di sekolah nanti kita lihat secara lengkap. Dan yang terakhir video tentang informasi bidang kehumasan. Jadi, SMA Pangudurus Dayu itu juga ada tim humas yang akan menemani kalian selama di SMA Pangudurus Dayu. Untuk hari terakhir, yaitu hari Sabtu 18 Juli 2020 tetap akan dimulai pukul 7.30 melalui aplikasi Zoom yang nanti akan dimulai dengan presensi dan pembukaan lalu akan dilanjutkan dengan video pemberian video melalui WA Grup Siswa tentang informasi seputar aduwiata SMA Pangudurus Dayu. Selanjutnya, video testimoni alumni SMA Pangudurus Dayu. Dan yang terakhir adalah video tentang ke Pangudurus Dayu yang akan disampaikan oleh Bruder Wahyu. Selanjutnya, kita akan kembali ke agenda awal tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, agenda awal tahun kita kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 akan dimulai dengan misa awal tahun pelajaran yang akan dilaksanakan streaming, live streaming melalui YouTube. YouTube channel kita adalah SMA Pangudurus Dayu. Nanti kalian bisa mengikuti live streamingnya. pada hari Senin 20 Juli 2020 pukul 7.30 sampai 8.30. Jadi ini sifatnya wajib ya untuk seluruh peserta, siswa-siswa SMA Pangudurus Dayu dan juga Bapak Ibu Guru Karyawan. Lalu yang kedua adalah agenda awal tahun yaitu webinar. Untuk webinar ini atau disebut juga dengan seminar online dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Era New Normal. Untuk webinar ini pesertanya adalah orang tua dan peserta didik. Jadi kami mohon bagi orang tua juga bisa ikut bergabung dan peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Akan dimulai pukul 9 sampai selesai dan akan disiarkan melalui Zoom ID dan password nanti akan dibagikan menyusul lalu juga bisa live streaming melalui YouTube channel SMA Pangudurus Dayu. Jadi nanti mohon diikuti dengan baik orang tua dan siswa. Selanjutnya kita kembali ke tata tertib untuk tata tertib peserta dan catatan harian. Nah, di sini ibu akan bacakan tata tertib peserta didik kelas 10 selama mengikuti MPLSBSB selama mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Yang pertama siswa wajib masuk dalam grup WA peserta didik baru yang telah dibentuk. Bagi peserta didik yang mungkin belum bergabung segera bergabung karena berbagai informasi akan kami sharekan melalui grup siswa. Untuk yang tata tertib kedua yaitu siswa wajib menyiapkan kelengkapan kegiatan seperti HP ataupun laptop yang bisa digunakan untuk WA. Jangan lupa mengunduh aplikasi Zoom. Yang ketiga siswa mohon menyiapkan headset. Jadi silakan headsetnya dipakai dan jangan lupa setiap menggunakan Zoom untuk menonaktifkan mikrofon saat penjelasan dari para guru berlangsung. Yang keempat tata tertib yang keempat selama kegiatan pembelajaran jarak jauh berlangsung siswa wajib menggunakan seragam SMP putih biru atau seragam SMP asal. Jadi ini sifatnya wajib menggunakan seragam jadi dalam kegiatan MPLS-BSB Senin sampai Sabtu menggunakan seragam. Yang kelima selama presensi melalui Zoom siswa wajib memperlihatkan wajah dan memastikan mikrofon saat penjelasan. Nah untuk presensi akan disyarekan melalui Bitly link presensi Bitly dan akan disyarekan melalui room chat saat masuk Zoom. Ibu harap semua mengisi presensi karena itu berkaitan tentang presensi kalian selama berkegiatan MPLS-BSB. Yang keenam ID Zoom meeting beserta password akan disampaikan oleh tim kesiswaan melalui WA grup siswa. Jadi jangan sampai ketinggalan saat pukul 7.30 dan sebelum pukul 7.30 pukul setidaknya kalian sudah siap melihat informasi informasi yang akan disyarekan melalui grup WA siswa. Dan yang terakhir tata tertib yang ketujuh siswa wajib mengikuti kegiatan MPLS-BSB dari hari Senin sampai Sabtu dimulai pukul 7.30 sifatnya wajib harus hadir dan harus mengikuti. Selanjutnya hasil kegiatan MPLS-BSB hasil dari setiap prosesnya dari hari Senin sampai hari Sabtu siswa wajib membuat catatan membuat catatan materi boleh ditulis tangan atau boleh juga diketik boleh diketik dalam file word boleh silakan bagi yang ingin menulis tangan di buku dan nanti hasilnya difoto dikirimkan jadi isinya adalah serangkaian kegiatan MPLS-BSB dari hari Senin 13 Juli 2020 sampai hari Sabtu 18 Juli 2020 setiap kegiatan dalam MPLS-BSB setiap video setiap pemaparan materi dari setiap materi-materi yang diberikan dari hari Senin sampai Sabtu silakan kalian catat kalian ketik kalian buatkan tulisan tulisan mengenai apa yang disampaikan baik diketik maupun tulisan tangan silakan kalian pilih salah satu dan hasil dari catatan atau buku nanti diberi tanda tangan orang tua bagi yang ditulis tangan maka diberikan tanda tangan orang tua dan akan dikumpulkan nanti melalui email email dari sekolah untuk email nanti nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup WA siswa baik mungkin itu saja informasi-informasi sekolah terima kasih sudah menonton Tuhan memberkati sampai berjumpa di hari Senin di kegiatan MPLSBSB secara online dadah nah demikian penjelasan dari ibu sisil jangan lupa siapkan yang pertama hp atau laptop yang kedua siapkan aplikasi zoom yang sudah kalian download yang ketiga siapkan tempat yang sinyalnya baik lalu yang keempat tentunya kota yang cukup sampai jumpa lagi ketemu hari Senin Tuhan memberkati kalian terima kasih